Pemirsa hujuan teras yang mengujuri wilayah Ibu Kota Jakarta membuat ruah jalan Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur terkenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Tingginya permukaan air membuat pengendaraan roda dua yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Beginilah kondisi jalan Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur yang terkenang air 40 hingga 50 cm saat sebagian wilayah Ibu Kota Jakarta digoyur hujan. Tingginya permukaan air membuat pengendaraan roda dua maupun roda empat harus memilih jalan yang lebih tinggi agar tidak mengalami mati mesin. Menurut warga banjur di kawasan ini karena hujan deras dan buruknya sistem derai nase. Petugas PPSU, SDA dan juga PPBD yang tiba di lokasi langsung berupaya mencari titik lupang pada saluran air dan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak mengalami kemacetan. Tadi hujan, udah hujan gede banget, ya sekitar 2 jam yang lalu ya. Ini ketinggiannya sendiri bisa sampai berapa sih Pak? Ketinggiannya ya sepahar deh 40 cm apa. Iya banyak yang merobos, jadi pada mokok itu banyak merobos jalan karena kan mungkin dikira pendek ya. Ternyata tinggi banjirnya. Sementara pohon beringin setinggi 8 meter tumbang menimpa tiang listrik dan menutup akses masuk ke dalam ruko di jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memotong pohon tersebut agar tidak menjadi tontonan warga di sekitar lokasi. Sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan hingga 1 km. Dari Jakarta, Rizky Anyus melaporkan.